Emang di rumah lu gak ada galon apa ngeliat galon di rumah gua? Ini nih full air hujan, udah jalan 2 bulan Ditaruh galon nyiksa ikan Yang nyiksa tuh yang gak dikasih makan, itu nyiksa Gue tiap hari gue kasih makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Arvan Jadi kali ini saya lagi berada di rumahnya Bang Randirudal nih Randirudal hobiku Tapi orangnya gak ada nih Kita mau liat-liat ikan Terus sama galon ya Jadi kita langsung saja panggil Bang Randirudalnya Bang Randirudal Halo friend Mantap Jangan lupa di subscribe Yang belum subscribe harus wajib subscribe Jangan lupa di channel youtube-nya Arvan TV Sama channel gue juga Jangan lupa di subscribe Randirudal hobiku Arvan Siapa? Apa kabar lu? Saya harus Apa kabar baru? Alhamdulillah Baik 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 Gimana Lu Nih udah janjian sama gue udah berapa kali lu ya Udah dua kali ya Cancel Gak tau lama Udah beberapa kali Udah lama cancel Dia ketiduran Gue nungguin Udah gue cuci-cuci nih Ini mana nih bocah Dia ketiduran Janji jam 2 Terus nanti jam 4 aja Saya mau ada urusan dulu Nah saya capek abis dari bekas itu Tiduran Bangun-bangun jam berapa? Jam 5 Dan akhirnya sampe juga di tempat gue Sampe juga Walaupun tadi ada kendala mati lampu ya Mati lampu dikit Aman deh Aman deh bang Kita setting-setting tempatnya aja kan Sering banget youtuber mau dateng Review gitu Gue sih Bukannya gak ngijinin apa segala macam Cuman ya lu tau sendiri Tempatnya situasinya sempit banget gitu friend Kalo gue udah ada galeri Doain aja biar gue ada galeri Jadi lu mau tidur-tiduran Mau nginep Bebas Terus abang nanti mau ada Rencana kontes Pokoknya lu harus hadir Catet tanggalnya 27 sampai 29 Mei Lu wajib dateng Nanti saya akan dateng Dia masuk sponsor juga Ntar gue dorong buat nurunin ikan Biar Lu harus Punya pengalaman nurunin ikan di kontes Namanya Randi Rudal Cana Kontes Tepatnya di Bintaro Sektor 2 Mapnya Cana Tarigas Ya di Cana Tarigas nanti Jangan lupa dateng ya 27 sampai 29 Mei Awas lu gak dateng Nanti saya usahain dateng Iya dong Karena ini penting banget nih Mantap Oke terus Kita langsung kemana nih bang Biasa sih Orang kalo kesini tuh Mau liatnya galon Galon Iya Emang di rumah lu gak ada galon apa Ngeliat galon di rumah gua Gak ada disana Progress Cana Maru di galon Kalo disini nih udah Hasil-hasil galon Hasil-hasil galon Rata-rata udah alumni galon semua Nanti Gue kasih liat Galonnya seperti apa Terus hasil ikannya yang ada disini nih Ada yang lagi gue progress warna Ada yang masih baru masuk dari galon Baru gue angkat Baru gue masukin tank Jadi mentalnya masih belum ada Ada semua nanti Gue kasih tau yang disini Kita liat galon Kita liat galon Kalo malem nih maklumin dah Siang aja ngeliat ikannya susah Apalagi malem gak keliatan Jadi gitu liat galonnya aja Karena pake air itu ya Apa? Ya ada cairan belagu Belagu Gak cana Gak belagu Gak cana Gak belagu Yuk kita liat nih Galonnya ada di depan nih Van Ini galon-galonnya Tuh lu bisa liat dah Nih Ada berapa galon semuanya bang? Totalnya kalo Kurang lebih yang di full outdoor ini Sekitar 15 deh 15 galon 15 galon Tuh disini juga ada Ini size-nya berapa nih bang? Ini size-nya Yang di galon rata-rata Belum sampe 20 Paling Gue ngeprogressnya tuh Dari size 15 15 cm lah Gue masukin galon Keluar galon biasanya 2 bulan atau 3 bulan Itu naik size-nya paling Cuman 1 cm atau 2 cm Jadi ikan masih oke gitu Yang penting Jangan terlalu kecil aja Kalo di galon Karena ikan masih kecil Mendingan lu progres Untuk Naikin size dulu Jadi kan di galon tuh Maksudnya kita buat ngeluarin bunganya Kalo size-nya masih kecil Percuma Mendingan gedein dulu Gedein dulu ya Karena tuh Setau gue Dari beberapa Progresan gue Untuk bunga Itu keluarnya Di size-size 15 Sampai 17 Itu baru bisa keluar Di bawah itu gue belum pernah Size 13 Keluar cabung tuh Jarang banget Gue belum pernah nemuin 15 oke ada Kalo size-size 15 Tuh galon-galon Ini yang ada Wah susah sih Gelap Ini air hujan mana ya Air hujan Emang ada air hujan Ada full air hujan Nih 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 tuh ada tulisannya tuh Ini nih Full air hujan Udah jalan 2 bulan Nanti niatnya mau 3 bulan nih Ntar 3 bulan Mau dibuka Bener 3 bulan tuh Jadi kalo Progres galon tuh Ya bolongnya gue cuman tutupnya doang Evan Terus kalo ini kan Kehujanan Airnya gimana? Ya kalo bolongan segini Mau hujan sehari full Ini air gak bakal Masuk full Enggak Jangan takut air luber Segala macem gitu kan Beda sama Kalo di tank Lu lagi keluar Lu taro tank di outdoor Tiba-tiba hujan Lu lagi di luar jauh Pasti kepikiran Tank penuh bisa mati kan Iya Loncat juga ya Loncat sih enggak Yang pasti kalo dia Ampe luber Dia kan gak bisa ngambil nafas Iya Rata-rata banyak orang di tank Di full outdoor tuh mati Gara-gara begitu Airnya luber Karena hujan Tapi kalo disini gue Belom pernah ngalamin Mau full hujan Berapa jam lama Hujan deres Ampe full airnya gak pernah Jadi lu jangan Jangan khawatir gitu Kalo masalah hujan Yang lebih lu perhatiin tuh Pas lagi panas Pas lagi panas Oh matahari lagi terik-teriknya Kan kalo Syarat gue Kalo lu mau progres Cana di galon tuh Air gak boleh Sampai anget Anget air gak boleh Apalagi panas Ikan udah pasti mati Gitu Intinya itu Takutnya mateng Iya Jadi gabus rebus Tinggal lu masukin aja tuh Bawang merah Ampe cabai Keluar Biar jadi makan ya Gitu Terus Gue kasih tips lagi nih Di channel lu nih Biar komplit Cara makannya Yang sering Gimana Rata-rata Progres ikan Gak dikasih makan Atau segala macem Mungkin Itu yang Patut lu bilang Nyiksa ikan Dibanding Dibanding di galon Kan gue di jetsnya sama netizen tuh Nyiksa ikan Ditaruh galon Nyiksa ikan Yang nyiksa tuh Yang gak dikasih makan Itu nyiksa Gue tiap hari gue kasih makan Gitu kan Iyalah Orang ikan Lu taruh tank Lu taruh kamar Cakep Cuman gak dikasih makan Kasian banget Kalau dia bisa keluar Dia nyari makan sendiri Sehingga gak bisa keluar Kalau dia jadi pola makannya Tiap hari gue kasih makan Apa itu bang Makannya Gue kasih makan Tiap hari Magot kering Sehari sekali Itu 3-4 ekor lah Magot keringnya Itu gak bakal bikin dia gendut Meskipun tiap hari lu kasih makan Yang penting Sehari Satu waktu Jadi sehari sekali Gak sehari dua kali Itu magot kering Itu makanan Ibaratnya gue nyebutnya Snack atau cemilan dia lah Itu wajib Setiap hari Tapi makan pokoknya apa itu? Makan pokoknya Biasa gue kasih tuh cacing Cacing tanah merah Cacing tanah merah itu Paling banyak seminggu dua kali Biasa sih gue ngasih hemat Seminggu sekali gitu Paling selingannya Mau let-let Hongkong Jadi kan makan kan Tiap hari makan Apa ikan Gak ada yang gue puasain Sampai gue turun ke kontes juga ikan Paling pas mau turun kontes aja 2-3 hari Biar tank di kontes gak kotor Jadi kudu dipuasain Paling gitu doang Pas udah masuk tank juga Gak ada yang gue puasain Gue kasih makan gitu Apalagi Ngekip cana itu Yang paling susah itu apa? Selain kesabaran Ayo Nungguin bunga Salah Yang paling susah Gak ngasih makan Ikan lu galak main ya Ikan galak di rumah main Itu bawanya pengen ngasih makan Apalagi ikan predator Tangan gatel kan Sebenernya yang paling susah Ngekip cana itu Selain sabar Satu sama gak ngasih makan Bisa gak lu gak ngasih makan ikan Kan gak tega ya Tapi kalau predator itu Pas lagi kasih makannya Wah seru banget Nah itu Seru Kepuasan Berdiri Makanya harus dikontrolnya gitu Apalagi Yang di galon gitu Kan di galon gue nih Gue air gak pernah ganti Iya Kan banyak juga yang nanya Air ganti berapa kali Oh jadi gak pernah ganti Gak pernah ganti Maksimal 3 bulan 3 bulan air gak gue ganti Wah itu Sampai ada yang nanya Itu amoniaknya Apa segala macem Segala macem TDSnya apa segala Gue gak pernah cek-cek gitu gitu kan Yang pasti kalau lu Ikutin pola makan yang tadi gue bilang dari awal Tiap hari cuman kasih magot Kering apa segala macem Itu Parameter air masih bagus Jadi Kotoran gak banyak Gak numpuk Yang bikin Parameter rusak itu Kalau lu ngasih makan kelebihan Terus gak dimakan sama dia Ya bener Jadi amoniak Nah itu amoniak Jadi ntar ngeboom ya Katanya ngeboom Malah airnya beracun ya Nah bener tuh Pas ngeboom itu Ya itu Pas banget amoniaknya tinggi-tingginya Ya Alhamdulillah Belum pernah sih di galon yang namanya boom amonia Kalau ada boom amonia pasti udah mati lah Ini 3 bulan gue gak ganti air gitu Gue bilang sih airnya sehat Kalau gak sehat pasti dia udah celeng Ya bener Terus ini pake Cairan apa nih bang Ada cairan belagu Cairan belagu Cairan belagu Namanya juga Anggacana gak belagu Namanya cairan belagu Cairan belagu tuh Cairan belagu isinya apa Van Isinya Saya tanya Bang Nandi Karena Bang Nandi yang bikinnya ini Cairan belagu isinya daun ketapang kering Kayu secang Daun pisang kering Daun pisangnya pisang apa aja lah Bebas gue biasa ngambil di pinggir jalan Itu ketiga bahan itu lu rebus Lu rebus kasih air Mendidih Angkat Ampasnya jangan dipake airnya Airnya aja Itu namanya cairan belagu Bang gimana kalau Kayu secangnya gak ada Bisa gak? Bisa Cuma namanya gak cairan belagu Cairan belagu harus ada tiga Oh harus ada tiga bahan Pokoknya kalau salah satu gak ada Namanya bukan cairan belagu Terserah lu mau namain sendiri Ya bener Iya gak? Terus apa lagi Van? Terus Makan udah Makan udah ya Air hujan full Air hujan full lu tau gak? Ini kan pake air hujan full Air hujan full ini Kemarin gue abis update 2 bulan Wah hasilnya the best banget air hujan full Lu tau gak cara ngumpulin air hujan fullnya gimana? Gimana itu caranya? Gak bisa langsung turun dari genteng Langsung Oh langsung Jadi jangan dari genteng? Jangan ada Jadi langsung turun dari langit gitu Dari ilangi Dari langit dari Itu jadi yang gue kumpulin air hujannya air hujan langsung gitu Terus banyak yang bilang Eh apanya Eh bukan Td PH nya PH nya tinggi Air hujan langsung gini 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 Ya kan ini gue air gak ganti ganti Air hujan gue masukin galon Sehari dua hari TPH nya udah turun langsung drastis Aman Aman Oke aman Berarti diendapin dulu air hujan nya? Enggak Kalau gue langsung gue pake Langsung dipake? Iya cana nahan sehari dua hari mah aman Aman Nahan PH tinggi sehari gitu aman gitu Dia kalau udah PH enak Ini rata-rata ikan udah galak loh mentalnya Ini harus pekat banget emang? Kalau cairan belah gue emang pekat Gue bikinnya pekat Pekat banget gitu Harus pekat banget ya? Kalau cairan belah gue emang gitu Terus satu lagi di dalam galonnya tuh Lo masukin daun pisang kering Daun pisang kering? Bener Manfaatnya apa daun pisang kering? Kenapa harus dimasukin di dalam galon? Itu ada manfaatnya Soalnya gue udah pernah coba dan Gak pake apa-apa Terus lagi panas Kepanasan tiba-tiba mati Akhirnya gue akal-akalin ya Itu pake daun pisang kering gue masukin Gak usah terlalu banyak Yang penting masukin aja Jadi tuh gunanya daun pisang kering tuh banyak Buat apa teman? Daun pisang kering kalau suhu biasa normal gitu ya Dia tuh tenggelam ke bawah Oh kalau suhu normal tenggelam? Tenggelam ke bawah Kalau lagi panas matahari terik dia naik Lu bisa percaya gak? Lu buktiin Lu buktiin friend Eh friend datu apa? Gue gak tau Pokoknya lu buktiin dirumah Ntar nih Ini daun pisang di bawah nih Pas lagi suhu panas Dia naik Sek Ikan bisa neduh Tuh disitu Kalau Lagi di bawah nih daun pisangnya Ikan lu stress nih Lu pindah-pindahin lu Misalnya takut stress Ini kan bebas ya Mau lu pindahin apa Ikan gak bakal stress Kenapa gak bakal stress Karena ada daun pisang Kalau ikan merasa terancam Dia butuh tempat ngumpet Ada daun pisang Dia tinggal ngumpet Kelar Gue usah mikirin lagi Tuh manfaatnya daun pisang kering itu Mau lihat hasil-hasilnya gak dong? Ya kita lihat hasil-hasilnya nih Saya jadi penasaran nih Buat temen-temen pasti penasaran juga nih Iya lah nih Jadi kita langsung aja lihat hasil-hasil dari Ayo